Intro Assalamualaikum semuanya Gimana nih kabar kalian? Semoga baik lah ya Oke, di video kali ini saya bakal kembali membagikan tips bagaimana cara setting sensitivitas untuk di semua device Mau kalian itu pake Android ataupun iOS itu gak bakal jadi masalah cuy Karena tips yang bakal saya bagi disini itu adalah tips secara umumnya gitu ya Jadi buat kalian yang main itu menggunakan Giro maupun NoGiro, kalian bisa ngikutin aja tips yang bakal saya bagi ini Oh iya, tapi sebelum kita masukin tip videonya, buat kalian yang lagi nyari tempat top up yang prosesnya itu cepat Saya menyarankan mending kalian ke republiktopup.com aja nih teman-teman Dijamin murah, aman, dan terpercaya Soal diskon, kalian tenang aja Republik top up ini selalu menghadirkan diskon-diskon menarik buat kalian semua Oh iya, biar makin murah, jangan lupa untuk gunain kode promo substar juga ya guys So, tunggu apa lagi? Buruan deh, kunjungi republiktopup.com sekarang juga Linknya ada di kolom deskripsi dan di pin komen ya Oke, sekarang kita sudah berada di training campnya nih guys Dan hal pertama yang bakal saya bahas disini tuh adalah di bagian sensi kameranya dulu Nah, ketika kita menggeserkan jempol kanan kita ke kiri dan ke kanan seperti ini Ini tuh yang bekerja adalah sensi dari kamera kita ya cuy Jadi mau kalian pake skop berapapun, kalau kalian ditunggu sambil nembak Yang bekerja itu adalah sensi dari kamera kalian Nah, sampai saat ini saya masih sering mendapatkan komentar kayak gini nih Bang, gimana sih caranya untuk mendapatkan sensi kamera yang pas untuk tangan kita? Nah, buat kalian yang ingin ngatur sensi kamera kalian Agar bisa pas dengan tangan kalian Saran saya untuk di bagian TPP dan FPP tanpa skop ini Kalian bisa mulai setting di angka 80% terlebih dahulu Setelah itu, kalian bisa cobain lagi di device kalian masing-masing Kalau kalian rasa 80% itu terlalu cepat atau terlalu lambat menurut kalian Kalian bisa turunin atau naikin settingannya 10-15% terlebih dahulu Setelah itu, kalian bisa cobain lagi di HP kalian masing-masing Nah, kalau kalian rasa sensi TPP dan FPP tanpa skop ini tuh udah pas dengan tangan kalian Yaudah, kalian bisa lanjut setting ke bagian skop-skopnya cuy Dan kalau untuk di bagian red dot sampai skop kali 4 ini Kalian bisa mulai setting dari angka 50% terlebih dahulu Setelah itu, kalian bisa cobain lagi di device kalian masing-masing Kalau kalian rasa 50% ini kurang nyaman di tangan kalian Kalian bisa setting ulang menggunakan cara yang sudah kita bahas tadi Yaitu, naikin atau turunin sekitar 10-15% Oke, sekarang kita lanjut di bagian skop kali 6 sama kali 8nya nih coy Nah, karena di skop kali 6 sama kali 8 ini tuh agak sedikit sensitif Jadi, saran saya sih kalian bisa mulai dari angka 30% aja Setelah itu, kalian bisa terapin seperti di cara yang sudah kita bahas sebelumnya Oke, sekarang kita masuk ke cara setting sensitivitas ADS-nya Nah, sebenarnya cara setting sensi ADS ini tuh sama aja gitu ya Dengan cara kita setting sensi kamera tadi Yang membedakannya di sini tuh hanyalah di bagian fire-nya aja Nah, jadi kalau di sensi kamera tadi kan sensi pada saat kita nggak nembak tuh Nah, sedangkan kalau untuk di sensi ADS ini Ini tuh sensi pada saat kita nembak guys Jadi, kalau kalian pengguna no giroskop Kalau kalian rasa spray kalian itu masih suka naik ke atas Atau kalian rasa recoil kalian itu masih suka lari ke kira ataupun ke kanan Yang perlu kalian atur itu adalah sensitivitas ADS-nya ya Bukan sensitivitas kameranya Oh iya, banyak juga dari kalian yang masih suka nanya Bang, kalau untuk close combat di no giroskop itu yang diatur sensi apanya sih Nah, yang diatur itu adalah sensi ADS dari TPP tanpa skopnya ini Dan kalau menurut saya Untuk patokan TPP tanpa skop dari sensi ADS ini Kalian bisa mulai dari angka 60% terlebih dahulu Selebihnya itu, kalian bisa cobain lagi Seperti di penjelasan cara setting sensi kamera yang sudah kita bahas tadi Oke, selanjutnya Untuk di bagian sensitivitas kamera pandangan bebas Buat kalian yang belum tahu Untuk di bagian TPP karakter kendaraan ini tuh Ini tuh sensitivitas dari tombol mata ini ya Dan kalau untuk patokan dari sensi ini tuh Kalian bisa mulai dari angka 100% terlebih dahulu Setelah itu, kalian bisa cobain lagi Sesuai dengan kenyamanan tangan kalian masing-masing Nah, karena kenyamanan tangan saya itu berada di settingan 90% Jadi disini saya mengaturnya di angka 90% Begitupun juga untuk di kamera terjun dan di FPP karakternya ini ya Oke, sekarang mari kita masuk ke settingan giroskop dan giroskop ADS-nya cuy Nah, untuk di settingan giroskop dan giroskop ADS ini Intinya tuh sama aja dengan settingan kamera dan ADS yang sudah kita bahas tadi Yang membedakannya disini tuh Kalau di settingan sensi kamera tadi kan Kita tuh gerakinya menggunakan jempol kanan kita Nah, kalau untuk di sensi giroskop kamera ini Kita tuh gerakinnya dengan cara menggerakkan HP kita Jadi contohnya tuh kayak gini Ketika saya menggerakkan HP saya kayak gini Nah, yang bekerja itu adalah sensi giro kamera kita Dan ketika saya gerakinnya sambil nembak kayak gini Yang bekerja itu adalah sensi dari giroskop ADS kita Intinya itu, mau kita pakai skop berapapun Kalau kita tidak sambil nembak Yang bekerja itu adalah sensi giro kamera kita Dan kalau misalkan kita itu nembak sambil gerakin HP kita Yang bekerja itu adalah sensi dari giroskop ADS kita Jadi, buat kalian pengguna giroskop maupun no giroskop Kalau kalian rasa seperti kalian itu masih berantakan Kalian sudah pada tau ya kan Sensitifitas mana yang harus kalian setting Oke, kita lanjut ya Nah, untuk dipatokan dari cara setting sensi giroskop kamera ini Kalian itu bisa mulai dari angka 200% sampai 300% Tapi, perlu kalian ingat ya Untuk di bagian skop x4, x6, dan x8nya ini Kalau bisa sih, kalian itu jangan setting terlalu sensitif Karena sensi ini tuh biasanya kita pakai Ketika kita itu sedang menggunakan sniper Dan kalau misalkan kita settingnya ini tuh terlalu sensitif Kita itu bakal kesusahan ketika kita ingin ngebidik kepala musuh Nah, kalau untuk patokan dari sensitifitas giroskop ADS Kalian itu bisa mulai dari angka 250% terlebih dahulu Dan untuk di skop x4, x6, dan x8nya ini tuh gak masalah Jika kalian itu ingin setting di angka yang tinggi Karena sensi giroskop ADS ini gak bakalan mempengaruhi AM kalian Ketika kalian itu sedang menggunakan sniper yang jenisnya itu single bolt Oh iya, buat kalian yang mau nyobain sensi saya ini silahkan Tapi, perlu kalian ingat ya Sensi ini tuh hanyalah sebagai patokan aja Jangan terlalu terpaku sama sensi milik orang lain Walaupun device kalian itu sama dengan orang tersebut Belum tentu juga sensinya itu bakalan cocok di tangan kalian Karena menurut saya, sensi di PUBG Mobile itu cocok-cocok-cocokan coy Jadi, jangan tanya apakah sensi ini tuh bakalan cocok di device A ataupun device B Karena setiap orang itu pasti memiliki kenyamanan sensinya masing-masing Semoga aja kalian bisa paham lah ya sama apa yang sudah saya sebutkan barusan Dan inilah dia kode dari sensitivitas yang saya gunakan coy Oke, mungkin segitu dulu ya untuk di pembahasan video kita kali ini Jika kalian membutuhkan informasi lebih tentang seputaran game PUBG Mobile Jangan lupa juga ya untuk selalu cek tutorial saya yang lainnya Saya harap ada pembelajaran baru yang dapat kalian ambil dari channel ini Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di tutorial berikutnya Bye-bye